Materi olah bitmap selanjutnya adalah efek asap atau smoke effect. Nah, jadi smoke effect ini sering kita gunakan kalau misalnya ada untuk minuman ya semacam. Misalnya untuk iklan coffee atau mungkin juga bisa juga asap rokok, ini iklan layanan masyarakat. Nah, bisa juga tidak selalu berbau yang panas-panas tapi juga bisa asap itu karena memang dia dingin gitu ya. Jadi kayak misalnya untuk iklan sprite ini gitu, tapi disini plesetan ya, spira. Kemudian ada juga ya kebanyakan membuatnya itu untuk rokok ya seperti ini. Nah, tapi sebenarnya banyak cara ya bisa untuk dingin kayak ini, minuman dingin, atau juga bisa untuk coffee. Jadi aplikasinya tidak harus untuk asap rokok, nanti Anda bisa kembangkan sendiri dalam karya poster. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuat efek asap di photoshop ini? Sebenarnya caranya tidak panjang ya, jadi caranya ada sangat mudah. Anda bisa disini beri warna foregroundnya yang hitam, kemudian Anda bisa beri background hitam ya dengan menekan shift dan backspace. Kemudian oke, maka otomatis backgroundnya akan hitam. Kemudian Anda bisa tambahkan layer baru, karena asap itu biasanya adalah putih dan karakternya itu sebenarnya tidak putih pekat ya, tapi dia lebih ringan. Karakternya dia bisa mayang di udara, terus transparan, ringan, seperti itu. Jadi kita bisa pilih warna putih dulu. Kita bisa menggunakan brush tool. Brush ini Anda bisa bentuk seperti ini, jadi tidak harus yang perfect sesuai asap, karena ini nanti kita bentuk ya. Jadi garis ini kita bisa kok membentuk sesuai dengan keinginan kita. Ini saya contohkan yang simple saja. Nah mungkin sebelumnya kita bisa kayak mengaturnya dulu menggunakan tools yang namanya adalah smudge tool. Nah jadi dia gabung sama blur dan sharpen. Nah kita pilih yang smudge tool yang iconnya itu tangan terunjuk gitu. Nah sebenarnya dia fungsinya itu untuk kayak ngeliquefy gitu ya. Jadi dia bisa kita atur gerakannya itu seperti apa. Nah supaya lebih natural lagi ya dalam bentuknya. Nah ini saya contohkan yang cepat saja. Nanti untuk kerapian bentuknya Anda bisa kembangkan sendiri ya. Misalnya seperti ini. Nah anggap saja di bawah ini sebenarnya ada rokok atau ada minuman. Anda bisa nanti kembangkan untuk berbagai macam aplikasinya. Nah misalnya kita sudah bentuk kayak gini. Nah kita selanjutnya bisa filter kemudian asap ini supaya bisa lebih ringan kita bisa filter yang blur kemudian pilih motion blur. Nah di motion blur ini nanti efeknya dia akan bergerak gini ya. Maksudnya dia akan berpendar. Nah kita bisa pilih tentukan yang nggak terlalu gede-gede banget. Tapi dia kelihatan kalau dia sudah mulai berpendar. Tidak terlalu pekat. Nah hasilnya seperti ini. Untuk angkanya nanti bisa diatur-atur sendiri. Tidak terlalu pekat.